Masih disampai Indonesia malam, polisi menetapkan dua pemeran video Asusila Kebaya Merah sebagai tersangka. Kedua pemeran itu ditangkap di rumah Indekos di kawasan Jalan Mendoan, Surabaya kemarin. Polisi menyebut video Kebaya Merah dibuat 8 Maret lalu berdasarkan pesanan dari salah satu pemilik akun Twitter. Kedua tersangka membuat video di salah satu hotel di kawasan Jalan Kubeng, Surabaya. Selain video Asusila Kebaya Merah, tersangka juga telah membuat 92 video porno lainnya. Tersangka ACS dan AKH membuat adegan tersebut dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsiom isoter. Dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penelidikan. Dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan keperluan sehari-hari. Tempat membuat video banyakkan di dalam kamar atau hotel disesuaikan dengan tema yang dipesan. Polisi sudah menetapkan dua pemeran video Asusila Kebaya Merah sebagai tersangka. Lalu apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada Direskrim Suspol de Cawa Timur, Kombes Farman. Selamat malam, Pak Farman. Selamat malam, Mbak Friska. Pak Farman, keduanya ini sudah membuat video Asusila sejak kapan tepatnya? Iya, berdasarkan hasil pemeriksaan kepada kedua tersangka. Kedua tersangka ini mengaku sudah membuat konten video porno ini sejak bulan Maret 2002. Sehingga saat ini ya. Jadi sejak Maret, itu video Kebaya Merah saja atau dengan video lainnya? Karena tadi dalam konferensi pers, Bapak juga menyatakan ada 92 video porno lain yang sudah dibuat. Iya, dalam pelaksanaan penyidikan kita melakukan penggeledahan, Mbak Friska. Dalam penggeledahan tersebut kita juga menemukan harddisk. Di mana dalam harddisk itu kita dapatkan ada 92 part studio yang mengandung pornografi dan 100 foto dalam keadaan nut atau telanjang ya. Seperti itu, Mbak. Yang ada di file itu dua pemeran ini saja atau ada pihak lain juga? Di salah satu part video, itu ada orang ketiga, Mbak, yang ikut di situ. Oke. Orang ketiga ini turut diperiksa polisi juga, Kak? Kami baru tahu setelah melakukan pengecekan. Jadi kepada orang tersebut nanti juga akan kita minta keterangan, Mbak. Oke. Kalau dari pengakuan tersangka, mereka ini beroperasi membuat konten video Asusila berdua saja? Atau memang dikoordinasikan dengan orang lain juga? Nah, jadi mereka berdasarkan hasil pemeriksaan mengatakan bahwa mereka memiliki, kadang memiliki ide untuk melakukan atau membuat video tersebut. Kemudian mengambil atau memvideokan apa yang mereka lakukan secara bergantian. Seperti itu, Mbak. Jadi pelakunya dua ini saja, artinya tidak terkoordinir ada jaringan tertentu misalnya untuk membuat video Asusila, Pak Dir? Sementara dari hasil pemeriksaan seperti itu, Mbak. Kecuali nanti dalam pemeriksaan tambahan mungkin ada perubahan, pasti akan kita kembangkan. Modusnya apa semua video ini dibuat by demand atau sesuai pesanan atau mereka inisiatif membuat lalu dijual di platform online? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi, kadang ada yang meng-endorse, menginginkan mungkin tampilannya dalam bentuk, contoh salah satunya, ya resepsionis hotel atau yang dikenal dengan nama Kebaya Merah itu, Mbak. Nah, ini di-endorse. Jadi, ada yang menginginkan tampilannya seperti itu. Tapi juga ada atas inisiatifnya sendiri, bahwa mereka mau dengan cara cosplay mungkin, cosplay anime atau apa gitu. Jadi, by request gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Sejauh ini yang diperiksa, dua tersangka ini saja atau sudah ada pihak lain juga? Pihak hotel misalnya atau pihak lain yang terlibat dalam pembuatan video? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak hotel dan beberapa dari saksi lainnya, termasuk dari teman-temannya beliau, kita sudah minta keterangan untuk memperbanyak keterangan yang akan kami dapatkan mungkin terkait pembuatan video pornografi ini, Mbak. Oke, jadi penyidikan masih terus dikembangkan ya, Pak Adir, tidak berhenti di sini ya? Betul, Mbak. Termasuk ini kan ada pesanan. Nah, orang yang memesannya sudah diperiksa juga kah? Atau sudah diketahui kah identitasnya juga? Ya, sesuai aturan kan memang siapa yang mau distribusikan, siapa yang mengupload, siapa yang mendownload, siapa yang memperjual belikan, itu juga dikenai tangsi dalam undang-undang tersebut, Mbak. Tentunya akan kami selidiki siapa saja yang sudah membeli film-film yang sudah dibuat oleh para tersangka ini, Mbak. Oke, jadi akan diselidiki siapa-siapa saja yang memesannya, yang mendistribusikannya, yang mendownloadnya juga terkait dengan undang-undang ITE ya, Pak? Dan juga tentang pornografi. Terima kasih, Pak Dires Krimsus, Polda, Jawa Timur. Kompes Farman telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya, Saudara, kami kembali dengan sorotan masih dari kasus Verdi Sambo berikutnya. ART Verdi Sambo, Susi kembali menceritakan saat putri terjatuh di Magelang, buat Ma'ruf mengancam Joshua agar tidak naik ke atas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Usai juga.